Intro Shalom teman-teman semua Kembali lagi kita di Ibadah Online Anak Andiokia Sekarang kita mau mulai ibadah kita Aku undang teman-teman semua untuk kita menyiapkan hati kita Kita mau angkat pujian Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih telah menonton Bapak Engkau sungguh terima kasih Bapak Engkau hari ini yang kau sediakan bagiku Bapak Engkau sungguh terima kasih telah menonton Selalu baru dan tak pernah Bapak Engkau sungguh terima kasih telah menonton 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 Sekarang kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Biarlah ibadah kami bisa berlangsung dari awal hingga pada akhirnya Sesuai dengan kehendakmu Kami bisa nanti selesai ibadah Mendapatkan banyak berkat dari ibadah ini ya Tuhan Kami akan melalui ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halia, amin Puji Tuhan Shalom teman-teman semua Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan Ayo kita keluarin semua semangat kita Kita mau gerak buat Tuhan Yesus Kita mau angkat pujian hari ini Kurasa bahagia Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama dan meninggikan nama Tuhan Yesus Dalam kasih Dalam kasih Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Terima kasih 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 Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya Sepinggi tinggi dalamnya, lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, hai kasih Yesusku Setinggi tinggi dalamnya, lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, hai kasih fail Puji Tuhan, teman-teman Sekarang kita mau mendengarkan perman Tuhan kita mau siapkan hati kita kita mau angkat pujian ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya meskipun beresilih berganti dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya meskipun beresilih berganti dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya ya abad bapak ini aku anakmu layakannya seluruh hidupku ya abad bapak ini aku anakmu ku ketap yang attempts waik ini aku laluisa yang sambanya ku ku betapa Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus dan Selain terganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selanjutnya Ya Allah, ya Allah, ini aku amati Tanya-tanya seluruh hidupku Ku?08, ya Allah, ini aku amati Tata asaresan ringan dan jaminanmu Ku?08, ya Allah, ini aku amati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan Dengan bersemangat Sebagai ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan Nah saat ini Kita mau mendengarkan Firman Tuhan Kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan Supaya firman Tuhan itu boleh membekali Kehidupan kita dan kehidupan kita Boleh menyenangkan hati Tuhan Adik-adik sudah siap? Bagi kakak-kakak adik-adik yang sudah Kelas besar adik-adik bisa mengambil Buku catatan Bisa mengambil alkitab Nanti adik-adik bisa menulis Apa yang adik-adik dapatkan Dari firman Tuhan pada hari ini Kalau sudah siap Kita mau bilang haleluya tiga kali Oke Haleluya 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 Baiklah Hari ini Kak Tina mau menceritakan tentang pengetahuan Adik-adik tahu apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu seperti Kepintaran ya Adik-adik diberikan kepintaran oleh siapa ya? Pasti oleh Tuhan Yesus Nah firman Tuhan hari ini Judulnya Tuhan Yesus Memberikan kita Pengetahuan Ya Dari adik-adik Nah firman Tuhan hari ini Judulnya Tuhan Yesus Memberi pengetahuan Nah pengetahuan itu Kata lainnya Kepintaran Jadi adik-adik diberikan Kepintaran oleh Tuhan Yesus Bukan adik-adik saja Semua manusia Di dunia ini Diberikan kepintaran Oleh Tuhan Yesus Adik-adik boleh catat Dalam kejadian Pasal 11 Ayat 1 Sampai 9 Ya Jadi kejadian pasal 11 Ayat 1 Sampai 9 Judul firman Tuhan Hari ini Tuhan Yesus Memberi Pengetahuan Ya Nah adik-adik Seperti tadi Kak Tina bilang Pengetahuan itu adalah Kepintaran Jadi Tuhan memberikan kita Kepintaran Memberikan kita Kemampuan Memberikan kita Hikmat Ya Karena Tuhan Sayang sama kita Dia memberikan manusia Pengetahuan Supaya manusia itu Bisa mengelola Lingkungannya Tuhan kan Pada saat dia Dicipta Pada saat manusia Diciptakan pertama kali Tuhan memberikan Manusia kebebasan Ya Memberikan Nama pada binatang Nama pada tanaman Semua itu Tuhan Berikan kepada manusia Nah Tuhan mau Pengetahuan Kepintaran yang Tuhan Berikan itu Digunakan Untuk Mengelola Lingkungan semesta ini Alam semesta ini Dikelola dengan baik Supaya Bermanfaat Bagi kehidupan manusia Juga Ya adik-adik Nah Pengetahuan Pertama Tuh Contoh yang pertama Tuhan memberikan Pengetahuan kepada Nabi Nuh Ada yang ingat Nabi Nuh Nabi Nuh Membuat Bahtera yang Begitu besar Ya Nabi Nuh Dan anak-anaknya Diberikan pengetahuan Oleh Tuhan Yesus Untuk membuat Bahtera yang besar Bahtera yang besar Yang bisa Yang tiga tingkat Ya Jadi semua binatang Bisa masuk Dan diselamatkan Pada saat Airbah Tuhan Yesus Memberikan pengetahuan Kepada Manusia Setelah itu Manusia Ya Manusia Setelah Airbah itu kan Kapalnya Nyandar nih Di Pegundungan Ararat Ya Udah nyambar Nyandar Turunlah Nabi Nuh Bersama keluarganya Dan akhirnya mereka Berkembang 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 Menjadi banyak Menjadi banyak Kemudian mereka Pengetahuan Bertambah Mereka Pengetahuan Bertambah Bertambah Nah Adik-adik Apa yang terjadi Kemudian Adik-adik Mereka Mempunyai rencana Dia berencana ya Yuk Kita punya Pengetahuan nih Kita punya kepintaran Kita punya kemampuan Mari Kita membuat sesuatu Bangunan yang tinggi Bangunan yang tinggi Dengan kemampuan Dan kepintaran kita Kita mau Bangunan itu Menjadi Tanda Menjadi Kesatuan kita Biar orang Biar orang-orang tahu Bahwa kita ini Buat ini Bangunan yang bagus Yang tinggi Tapi Apa yang terjadi Adik-adik Dibimu Tahu Selanjutnya Kemudian Mereka mulai Dengan kemampuan mereka Mereka membuat Batu bata Mereka membuat Apa itu Tuh Dia buat Lemnya ya Lemnya Untuk Untuk merkatkan Batu bata itu Ternya itu Dia buat ternya Untuk merkatkan Batu bata itu Untuk membuat Bangunan Jadi dengan Kemampuan yang Tuhan berikan Mereka membuat Batu bata Mereka merancang Bangunan Menara itu Dengan kemampuan Dan kepintaran Yang Tuhan Yesus berikan Kepada mereka Mulailah mereka Membangun Mulailah mereka Membangun Dengan kerjasama Dengan gotong Royong Mereka mulai Membangun Membangun Bangunan itu Membangun Menara itu Disebut dengan Menara Babel Mereka membangun Terus membangun Membangun Akhirnya Hari berlalu Bulan berlalu Jadilah Bangunan itu Ada dikliat Bahagia banget ya Bahagia banget Bangunan itu Jadi menara ini Bagus ini Menara yang bagus ini Sudah jadi Sudah jadi Dan mereka Waduh Ini tanda Bahwa kita Kita nih ya Membuat menara ini Karena kemampuan kita Karena kepintaran kita Mereka lupa Adik-adik Bahwa Kepintaran mereka Kemampuan mereka Siapa yang berikan Mereka lupa Mereka mengandalkan Kekuatan sendiri Mereka mengandalkan Kesuasisi Dan mereka Merasa sombong Jadi mereka Membangun Bangunan ini Sebagai suatu Keangkuhan mereka Mereka sombong Ini bangunan Ini bangunan kami Buat karena Kepintaran kami Karena kemampuan kami Ya mereka lupa Kalau pengetahuan Kemampuan Kepintaran mereka Yang berikan adalah Tuhan Yesus Mereka lupa Dan apa yang terjadi Tuhan Adik-adik Tuhan Yesus Marah Tuhan marah Dia tidak Mau Mereka melanjutkan Bangunan itu Dan akhirnya Tuhan mengacaukan Pembangunan itu Tuhan mengacaukan Pembangunan itu Jadi pembangunan menara itu Tidak selesai Tidak selesai Karena Tuhan marah Tuhan mau Pengetahuan Ya Kepintaran Hikmat yang Tuhan berikan itu Digunakan Untuk Mengelola Alam semesta Ini adik-adik Lihat Ada Membuang sampah Pada tempatnya Menanam tanaman Supaya Apa Lingkungannya jadi bersih Ya Jadi kan Kalau kita tanam tanaman Itu kan Polusi-polusi itu Diserap oleh tanaman itu Jadi udah ada yang bersih Ada yang membersihkan Halaman Ada yang menyiram tanaman Jadi lingkungannya bersih Ya Enggak buang sampah sembarangan Kalau buang sampah sembarangan Kan jadi kotor ya Adik-adik Nah Tuhan mau Dengan kepintaran kita Dengan kemampuan kita Kita gunakan untuk Memelihara alam ini Ya Supaya alamnya bersih Kan enak kan Kalau uangannya bersih Sejuk Ya Banyak pohon Di mana-mana Enak kan Uangannya itu Sampahnya disapu Bersih Enak kan Nah Tuhan mau Pengetahuan itu digunakan Untuk mengelola alam semesta Yang Tuhan sudah ciptakan Untuk kita manusia Selain itu Tuhan juga mau Pengetahuan kita itu Digunakan untuk Hidup rukun Sesama manusia itu Tidak ada perkelahian Tidak ada kebencian Tuhan mau Jadi Tuhan kasih kita pengetahuan Tuhan kasih kita Kepintaran Supaya kita hidup Damai Hidup bahagia Satu dengan yang lainnya Tidak ada Pengelompokan-pengelompokan Gak ada geng Dengan geng gitu ya Saya mau kelompok ini Saya mau kelompok ini Saya masuk geng ini Saya masuk geng ini Tidak Tuhan mau kita hidup Rukun ya Jadi Karena Buat kelompok nih Kelompok orang-orang pintar Kelompok orang-orang bodoh Kelompok orang-orang kaya Tuhan gak mau Tuhan kasih kita Kepintaran Tuhan kasih kita Kemampuan Supaya kita bisa Hidup rukun Kita bisa hidup bahagia Itu maunya Tuhan ya Jadi Tuhan memberikan kita Kepintaran Tuhan memberikan kita Kemampuan Tuhan memberikan kita Hikmat Supaya Kita bisa Mengelola alam semesta ini Sesuai dengan Maunya Tuhan Ya Dan yang kedua Tuhan mau kita Hidup rukun Dan bahagia Tanpa ada Pengelompokan 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 lagi Ya Saya mau berteman Dengan orang yang ini Saya mau berteman Tidak Tuhan mau kita Hidup rukun Hidup bahagia Dengan itu Kehidupan kita Boleh memuliakan Nama Nama Tuhan Itu maunya Tuhan Jadi Tuhan Memberikan kita Pengetahuan Supaya kita bisa Hidup rukun Bisa mengelola Alam semesta ini Dan kehidupan kita Boleh memuliakan Tapi apa yang terjadi Akhir-akhir ini Adik-adik Bangsa Dan bangsa Semua bangsa Dunia Berusaha Dengan kepintaran Yang Tuhan memberikan Membuat apa Pesawat yang canggih Membuat mobil yang canggih Membuat kapal yang canggih Tuh adik-adik Lihat Ada lap handphone Udah tipe berapa Laptop tipe berapa Yang canggih-canggih Dan mereka gunakan itu Bukan untuk memuliakan Nama Tuhan Tapi Mereka membuat Pesawat tempur yang canggih Supaya apa Nanti kita perang Kita bisa gempur mereka Tuhan gak mau Terjadi Peperangan Tadi Kak Tinai bilang Tuhan mau Anda Hidup rukun Hidup bahagia Gak mau Nah handphone Dikasih handphone yang canggih Tapi apa handphone-nya Digunakan untuk Hal-hal yang jahat Dari handphone Ada dia bisa main handphone Terus lupa belajar Lupa berdoa Lupa makan Karena handphone Tuhan gak mau Tapi handphone itu digunakan Untuk memuliakan nama Tuhan Itu Tuhan mau Bukan jadi lupa Ke gereja lupa Udah lupa sama Tuhan Demi handphone Jadi main game Terus lupa Disuruh berdoa lupa Disuruh makan lupa Disuruh sekolah lupa Disuruh belajar lupa Karena main game Terus di handphone Main game terus di laptop Tuhan gak mau Nah jangan sampai Tuhan marah lagi nanti Tuhan marah gak mau Tuhan gak mau Tuhan itu bisa marah Jadi masih ada waktu Buat kita Kita mau gunakan Pengetahuan kita itu Untuk Mengelola alam semesta Supaya bersih Supaya segar Enak kan Dan Kita mau hidup rupun Dan damai Dengan pengetahuan itu Dengan kepintaran itu Kita buat bagaimana ya Supaya kita ini kompak Kita bisa Dengan pengetahuan kita Dengan kepintaran kita Kita bisa Misalnya di gereja nih Kita bisa Mendukung pelayanan Tuhan Pelayanan Tuhan Kita bisa mendukung Apa yang Gereja mau lakukan Ya misalnya Dengan Saya bisa di Ini Bisa di multimedia Ya kita gunakan Pengetahuan kita Saya bisa main Di laptop Saya bisa main handphone Apa yang saya bisa bantu Itu kita gunakan Untuk Membantu pelayanan Tuhan Itu benar Jadi bukan Teknologi yang dikasih Sama Tuhan itu Kita gunakan untuk Diri kita sendiri Ya Terus kita pakai Handphone tuh Kita ganggu-ganggu orang Ya Kalau sekarang kan ada main Dari handphone Ditipu-tipu nih Transfer uang segini Nanti kamu dapat segini Enggak Itu Tuhan gak mau Kita mau Ya Kita mau Pengetahuan yang Tuhan Berikan tuh Digunakan untuk Mengelola Alam semesta Yang Tuhan sudah Ciptakan Yang Tuhan sudah Kasih buat kita Dan yang kedua Tuhan mau dengan Pengetahuan itu Kita mau hidup Rukun Damai Bahagia Ya Dan kehidupan kita Memuliakan nama Tuhan Nah adik-adik Tuhan hari ini Mengajaran kita Tiga hal Ya Satu Kita harus Takut pada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Yang memberikan Pengetahuan Dan kemampuan Kepada kita Ya Ingat Tuhan memberikan Kita kepintaran Kemampuan Semua Tuhan memberikan Kalau Tuhan sudah Ambil itu Kita mau bilang Apa lagi Kalau Tuhan sudah Marah Tuhan ambil Sudah Kita gak bisa Apalagi Kita jadi orang yang Paling bodoh mungkin Di dunia Kita gak bisa Melakukan apa Karena Tuhan sudah Ambil itu Pengetahuan dan Kemampuan Yang kedua Yang kedua Tuhan mau Pengetahuan dan Kemampuan yang Tuhan berikan Kepada kita Digunakan untuk Memuliakan Nama Tuhan Yesus Seperti tadi Kak Kita bisa Membantu Pelayanan Gerija Membantu Pelayanan Sekolah Minggu Dengan pemalaman Sekolah Minggu Kita bisa Membantu Apa ya Saya bisa Bantu Kak Saya bisa Saya punya Kepintaran dalam Hal ini Saya bisa Bantu Apa untuk Sekolah Minggu Yang ketiga Kita sebagai Enak Tuhan Jangan terlena Dengan Teknologi yang ada Dan melupakan Tuhan Yesus Kadi Kak Tina bilang Waktunya Makan Sudah Lewat Karena Senang main Handphone Atau main Laptop Main games Di laptop Main games Di handphone Sudah lupa Berdoa Lupa baca Kitab Lupa makan Lupa Sekolah Lupa Main Terus Sampai malam Sampai Subuh Udah Badan udah Lemes Mau sekolah Gak bisa Ujung-ujungnya Sakit Mau ke gereja Gak mau Lebih suka Main handphone Lebih suka Main game Di laptop Di handphone Tuhan gak mau Kita dengan Teknologi Dengan yang Teknologi Yang diciptakan Kita melupakan Tuhan Tuhan Yesus Gak mau Nanti Kalau Tuhan Sudah ambil Itu semua Kita mau bilang Nah Adik-adik Juman Tuhan Mengajarkan Hari kita Hari ini Kita harus takut Sama Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Yang memberikan Pengetahuan Dan kemampuan Kepada Kepada Yang kedua Kita gunakan Kepintaran Atau pengetahuan Itu Untuk memulihkan Nama Tuhan Yesus Yang ketiga Jangan Jangan terlela Dengan teknologi Yang ada Dengan teknologi Kita melupakan Tuhan Yesus Jangan Tapi kita mau Seperti tadi Katakan Pengetahuan Kemampuan Yang Tuhan Berikan Itu Kita mau Gunakan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Yesus Kita mau Hidup Rupun Hidup Damai Tanpa Ada kelompok-kelompok Lagi Tanpa Ada genggengan Lagi Dan kita Memerawat Alam semesta Yang Tuhan Sudah Berikan Tuhan Sudah Ciptakan Untuk kita Buang Sampahlah Kita mau Bantu Kita mau Bersih-bersihkan Tadi ada yang Nyapu-nyapu Buang Sampah Ada yang Siram Tanaman Kita mau Kelola Kita mau Rawat Kita mau Rawat Alam semesta Yang Tuhan Sudah Ciptakan Untuk Itu Firman Tuhan Hari ini Ada Satu Etafal Di dalam Jakobus 4 6 Allah Menentang Orang Yang Congkang Tetapi Mengasihani Orang Yang Gendah Hati Tadi kan Katakan Tuhan Mau Kita Menggunakan Pengetahuan Kita Untuk Memuliakan Nama Tuhan Yesus Berarti Kita Memerendahkan Diri Kita Mau Menggunakan Pengetahuan Kita Kemitangan Kita Untuk Melayani Tuhan Untuk Memuliakan Tuhan Jadi Tidak Sombong Eh Saya Pinter Kamu Tidak Tidak Tapi Kita Mau Apa yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kita Mau Gunakan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Dan satu Tetap Rendah Hati Karena Tuhan Bilang Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Kalau Kita Dengan Rendah Hati Menggunakan Kemampuan Dan Kepintaran Yang Tuhan Sudah Berikan Nanti Tuhan Akan Kasih Lagi Bertambah Tambah 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 Banyak Kepintaran Yang Tuhan Berikan Jadi Bukan Jadi Bukan Satu Pinter Misalnya Saya Pinter Matematik Hati Adik-adik Dengan Rendah Hati Adik-adik Gunakan Kepintaran Yang Sudah Tuhan Berikan Adik-adik Dikasih lagi Kepintaran Apa Wow Pinter Olahraga Wow Keren Kan Nanti Dikasih lagi Pinter Main Musik Apalagi Pinter Pinter Yang lain Bangga Kan Sebagai Tuhan Tuhan Mau Tambahkan 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 Terus Kalau Kita Mau Rendah Hati Dan Kehidupan Kita Mau Memuliakan Nama Tuhan Adik-adik Jadi ingat Pengetahuan Atau Kepintaran Dan Kemampuan Itu Datangnya Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang Memberikan Kepada Kita Dan Kita Mau Menggunakan Pengetahuan Yang Tuhan Berikan Itu Untuk Melayani Sesama Kita Menjaga Lingkungan Kita Kita Mau Hidup Rupun Dengan Sesama Kita Dan Satu Lagi Kita Mau Memuliakan Nama Tuhan Dengan Pengetahuan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Adik Firman Tuhan Pada Sore Hari Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Sama Berdoa Untuk Mengakhiri Firman Tuhan Pada Hari Ini Yuk Semuanya Tangan Lipat Mata Tutup Kita Berdoa Satu Lipat Tangan Dua Tutup Mata Tiga Tunduk Kepala Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat Firman Pada Hari Ini Terima Kasih Tuhan Kalau Tuhan Yesus Sudah Memberikan Kami Pengetahuan Ketintaran Tuhan Memberikan Kami Kemampuan Memberikan Kami Hikmat Tuhan Terima Kasih Tuhan Buat Firman Yang Sudah Mengajarkan Kami Tuhan Dan Menegur Kami Pada Hari Ini Kami Mau Tuhan Belajar Tuhan Menggunakan Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Untuk Melayani Sesama Kami Untuk Menjaga Lingkungan Kami Dan Tuhan Yesus Kami Mau Apa Yang Kami Lakukan Hanya Untuk Memuliakan Nama Tuhan Ampuni Kami Tuhan Yesus Kalau Selama Ini Kami Masih Angkuh Kami Masih Sombong Tuhan Dengan Pengetahuan Dan Pemintaan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Tapi Pada Hari Ini Kami Sudah Kami Kemampuan Kami Yang Tuhan Sudah Berikan Untuk Melayani Sesama Kami Untuk Melayani Tuhan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Akhiri Timan Tuhan Pada Hari Ini Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Beruang Syukur Hal Ya Amin Sampai Ketemu Lagi Di Ibadah Online Selanjutnya Dadah Tadi Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Sekarang Kita Sudah Diakhiri Bada Kita Kita Mau Tutup Bada Kita Kita Angkat Pujian Terima Kasih Tuhan Terima Terima Kasih Tuhan Memukasih Sampai Yang Tuhan Amin Dalam Hidupku Terima Kasih Yesus Untuk Kau Belaikan Mu Sepanjang Hidupku Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Sekarang Untuk Alami Dalam Hidupku Terima Kasih Yesus Untuk Kau Baik Tuhan Sepanjang Hidupku Terima Kasih Yesus Kau 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 Beri Selat Hari Ini Tuhan Adakan Syukur Bagimu Terima 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 Kasih Tuhan Dan Berkasih Sekarang Yang Dua Alami Terima Kau Terima Terima kasih Yesusku Bapak Dutrana Tau di Bapak hari ini Tuhan abadkan Syukurkanimu Terima kasih Yesusku Bapak Dutrana Tau di Bapak hari ini Tuhan abadkan Syukurkanimu Tau di Bapak hari ini Tuhan abadkan Syukurkanimu Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat Tuhan abadkanimu Biarlah firmanimu yang telah kami dengar Bisa terus kami ingat Bisa terus menjadi pedoman hidup Tuhan berkatilah kami Selama minggu ke depan Berkatilah sekolah Berkatilah kesehatan kami Berkatilah Bapak mama Tante Kekak adik Biar selalu dalam perlindungan Tuhan Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk kakak-kakak yang Sudah bertugas Untuk ibadah ini Tuhan Berikanlah berkat kepada mereka Tuhan Kami mau tutup ibadah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halu ya Amin Dadah Sub indo by broth3rmax